Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan saya, Ibu Kiki Maria di kelas 5 Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu Tujuan pembelajaran 1. Dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar 2. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat 3. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut 4. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri Anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu ide pokok? Ya, benar Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf dan di akhir paragraf Ide pokok yang berada di awal paragraf disebut paragraf deduktif Sedangkan ide pokok yang terdapat di akhir paragraf disebut paragraf induktif Ide pokok bacaan adalah ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan Jadi, ide pokok bacaan adalah inti bahasan dari bacaan tersebut Fungsi ide pokok bacaan adalah sebagai dasar dibuatnya sebuah paragraf Cara menentukan ide pokok bacaan ada empat 1. Membaca teks bacaan dengan seksama 2. Mencari kalimat utama dari bacaan 3. Mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks 4. Tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama pada bacaan Anak-anak, sekarang kalian simak cerita berikut ini Organ gerak manusia dan hewan Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya Kalimat manakah yang termasuk ide pokok paragraf pada paragraf di atas? Betul Nah, sekarang Kalimat manakah yang termasuk kalimat pendukung dalam paragraf di atas? Betul Kalimat pendukungnya adalah Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam Yaitu Satu Tulang Dua Otot Kedua alat gerak ini akan bekerjasama dalam melakukan pergerakan Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak Tulang disebut alat gerak pasif Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya Otot disebut alat gerak aktif Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak Tulang berfungsi 1. Sebagai tempat melekatnya otot 2. Melindungi organ dalam manusia 3. Sebagai pembentuk rangka tubuh 4. Tempat pembentukan sel darah merah Otot berfungsi 1. Menggerakkan tulang 2. Mempertahankan postur atau posisi tubuh 3. Mengatur saluran dalam sistem tubuh 4. Mengatur suhu tubuh 4. Mengatur suhu tubuh 5. Otot tersusun dari 6. Inti sel 7. Seraput otot 8. Otot atau daging 7. Organ gerak hewan 8. Hewan vertebrata atau bertulang belakang 1. Sapi Sapi atau mamalia Sapi bergerak menggunakan empat kakinya Dua kaki depan dan dua kaki belakang 2. Kelinci Kelinci bergerak menggunakan dua kaki depan yang pendek Dan dua kaki belakang yang panjang untuk melompat 3. Katak atau amfibi Katak bergerak dengan dua kaki depan dan dua kaki belakang yang lebih panjang 4. Ikan atau pisces Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekornya Serta bernafas menggunakan insang 5. Ular atau reptil Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya Yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang Hewan afer tebrata atau tidak punya tulang belakang 1. Kupu-kupu Kupu-kupu bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat di tubuhnya 2. Ubur-ubur Ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut 3. Siput atau moluska Siput bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak Dan lendir yang memudahkan berjalan Nah anak-anak Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah 1. Gagasan utama atau ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf Yang kedua adalah alat gerak manusia dan hewan adalah tulang dan otot Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini Di kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 Sampai ketemu besok pada pembelajaran kedua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh